Sahabat, seperti kita ketahui pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan untuk mengatasi kisru kelangkan minyak goreng dengan mewajibkan industri untuk menjadikan minyak curah dengan patokan harga tertinggi Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Namun langkah tersebut hanya hiburan untuk masyarakat yang tidak pernah terwujud. Peneliti dari YLKI mengatakan kebijakan ini berpotensi diselawengkan pihak tertentu dengan kemasan palsu demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Di lapangan, seorang pedagang Eceran mengatakan minyak goreng curah justru langka beberapa hari terakhir dan harganya pun lebih dari Rp20.000 per kilogram. Hingga kini pemerintah belum bisa menuntaskan persoalan minyak goreng. Meski banyak minyak goreng kemasan yang sudah banyak di pasaran, tapi harganya melambung tinggi. Masyarakat pun beralih ke minyak goreng curah, tapi karena permintaan melonjak dan persediaan menipis, harganya pun juga ikut melonjak. Lalu pertanyaannya, kenapa persoalan minyak goreng tidak kunjung tuntas? Di saat pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah aturan hingga menerjunkan Satgas Pangan, ada politik apa di tengah drama minyak goreng yang sudah berlangsung berbulan-bulan ini? Ada pertanyaan dari Medak Muhammad Lutfi yang ditujukan ke ibu-ibu dan menurut banyak pihak sangat tidak layak dilontarkan. Yaitu, pilih mana? Minyak goreng banyak tapi harga mahal atau minyak goreng langkar tapi harga murah? Nah, ketika rapat dengar pendapat antara Menteri Perdagangan dengan Komisi 6, banyak pihak menilai Komisi 6 tiba-tiba lemah. Ibu Susi Pujiasuti, salah satunya yang men-tweet, mengatakan yang seharusnya bertanggung jawab masalah ini adalah anggota DPR. DPR seharusnya tidak kalah dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Anggota DPR Komisi PDI Perjuangan Mufti Anam menyampaikan pihaknya sudah mendorong agar pemerintah mensubsidi melalui Badan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sabir atau BPDPKS. Sehingga muncullah subsidi HAT 14.000 rupiah termasuk pengelolaan distribusinya. Saya ingin merunut sebentar. Sejak pada bulan Desember kita sudah mendorong bagaimana pemerintah mengatasi ini dengan cara apa? Mensubsidi melalui BPDPKS. Maka kemudian pada bulan Januari, tanggal 26 Januari, pemerintah melalui permendak nomor 6 mengeluarkan bagaimana ada HAT 14.000 rupiah untuk seluruh minyak. Yang kemudian dari situ kita kritisi lagi karena apa? Karena ternyata di situ ada ruang bagaimana kemudian yang dijual di masyarakat adalah minyak curah yang sebenarnya yang perlu disubsidi adalah minyak goreng yang kemasan. Yang kemudian pemerintah mengeluarkan aturan lagi atas dorongan kami itu mengeluarkan permendak nomor 6. Yang di situ adalah yang isinya minyak goreng curah 11.500, kemasan 13.500, kemudian kemasan premium 14.000. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita sudah melakukan banyak hal itu. Termasuk soal distribusi. Namun dalam rapat dengar DPR dengan Menteri Perdagangan terlihat bahwa komisi ini menjadi lemah. Menteri Anand mengelak dengan menyebutkan anggota DPR terperdaya dengan ucapan-ucapan Menteri Perdagangan. Kenapa bisa? Wakil rakyat dengan mudah terperdaya hanya dengan ucapan-ucapan kosong belaka. Saya kira kita sudah berupaya maksimal ya termasuk kawan-kawan kami kita lihat sudah cukup keras untuk mengingatkan Pak Menteri. Tapi memang mohon izin, Menteri kita ini memang benar kata beliau Pak Rudy tadi bahwa mempunyai pola komunikasi yang kadang kita terperdaya. Terperdaya. Kelihatannya pinter menyampaikan gagasan-gagasannya dengan retorika-retorika bagus. Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN mengatakan persoalan minyak goreng terlihat sebagai puncak gunung es atas kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah malah sibuk dengan urusan pencitraan. Hal ini terlihat dari Presiden yang sibuk kemah di lokasi IKN dan berada di perhatian MotoGP Mandalika yang seharusnya justru segera menuntaskan masalah rakyat. Persoalan minyak goreng ini adalah hanya puncak gunung es terhadap persoalan kebutuhan pokok masyarakat. Dan intinya sebenarnya adalah sensifitas pemerintah yang berkurang untuk melihat kebutuhan masyarakat. Lebih banyak waktu digunakan untuk memikirkan hal-hal yang apa namanya untuk pencitraan. Mohon maaf. Saya pikir kelangkaan minyak goreng terjadi pada saat Bapak Presiden berkemah di Bukodan Lalu, kemudian mengambil kebijakan pada saat maut balak mobil di Mandalika. Nah, saat itu sebenarnya rakyat sangat mengharapkan Presiden dan pemerintah secara utuh-utur menyelesaikan masalah rakyat. Said Didu menyebutkan Kementerian Perdagangan tidak mampu menyelesaikan masalah minyak goreng. Kenapa? Karena Kementerian Perdagangan tidak memiliki aparat di daerah dan tidak memiliki kewenangan ketika membutuhkan anggaran. Said Didu menduga pemerintah sedang tidak punya dana untuk mensubsidi bahan pokok. Dari awal saya katakan, Menteri Perdagangan tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Dari awal saya katakan, kenapa? Kendalanya karena, satu, Kementerian Perdagangan itu tidak punya aparat, tidak punya aparat di daerah. Yang kedua, dia tidak punya kewenangan sama sekali terhadap apabila dia membutuhkan anggaran. Jadi sebenarnya saya menduga, mungkin Pak Rudy nanti bisa menanyakan ke dalam, saya menduga bahwa ini dompet pemerintah sekarang kemungkinan lagi kosong. Sehingga berdampak kepada semua bahan-bahan yang harusnya disubsidi, tidak punya uang untuk disubsidi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa, Rudy S. Kamri mengungkapkan baru kali ini sependapat dengan Said Didu dalam konteks pemerintah gagap dan gagal menangani masalah minyak goreng. Rudy termasuk yang kecewa juga terhadap DPR yang selama ini lantang. Tapi ketika berhadapan dengan Menteri Perdagangan menjadi lemah. Ada kecurigaan dari Rudy bahwa DPR mendapat kompensasi untuk menjual minyak goreng dengan harga murah sebagai langkah berkampanye. Saya jujur saja, sebagai rakyat saya kecewa dengan DPR yang selama ini lantang. Ada Direktur BUMN sedikit nyela aja marah. Ini Menteri Perdagangan seperti ini tiga kali manggih dan sebagainya terlalu lembek. Ini Mas Fungti, mohon maaf. Dan akhirnya saya berpikir, ada apa dengan partai-partai dalam DPR ini? Kemungkinan ini, maksudnya bisa menjawab, meniklarifikasi. Apakah karena mendapatkan kompensasi mereka untuk menjual minyak goreng, yang kemudian dikasih harga yang rendah, kemudian pilihlah saya gitu ya. Hampir semua partai dapat. Saya tidur menanyakan siapa yang bisa membedakan CPO untuk kebutuhan ekspor dan CPO untuk kebutuhan domestik. Di sinilah ruang yang dibentuk Kementerian Perdagangan untuk membuktikan secara hukum tidak bisa dibuktikan. Sehingga saya tidur menyebutkan tidak ada mafia. Yang ada adalah rasa nasionalisme yang rendah. Saya ingin mengatakan, dia bukan mafia, tapi nasionalisme dia untuk percayaan rakyat saya menilai rendah. Oke, itu-itu-itu, tapi tidak bisa dikatakan mafia. Nah, kenapa? Karena lemahnya aturan yang dibikin. Itu yang masalahnya. Jadi saya pikir, saya ingin menyatakan bahwa sekarang yang terjadi adalah sensitivitas sosial, baik pejabat maupun pengusaha kepada kebutuhan rakyat termasuk DPR. DPR sensitivitas sosialnya sangat rendah. Kenapa saya katakan, di tengah-tengah rakyat antri adalah sangat tidak layak, adalah sangat tidak bijak, anggota DPR membagi-bagi minyak goreng. Itu tidak salah, tapi tidak bijak. Sahabat semua, beberapa bulan yang lalu, kami mulai membuka donasi untuk meringankan beban operasional tim kami yang sedang berjuang menegakkan dakwah Nahimungkar melalui kanal YouTube ini. Karena memang setelah cukup lama menjalankan program ini, kami menemukan sebuah fakta betapa berlikunya perjuangan ini. Bagaimana tidak, dakwah yang kami jalankan ini terus-menerus bersinggungan dengan penguasa. Baik penguasa dari kalangan politisi maupun dari kalangan oligarki. Sehingga banyak peluang-peluang yang selama ini kami dapati dan kami jalani, hari ini tertutup. Namun Alhamdulillah, kami pun tidak menyangka. Ternyata banyak sekali yang memberikan perhatian pada kami, pada channel ini. Dengan memberikan donasi yang cukup besar, Kami sungguh tidak menduga. Sebagiannya dikonfirmasi dan kami akhirnya menjalin persaudaraan baru. Dan sebagiannya lagi memang tanpa konfirmasi. Jazakumullah khairan kathirah. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah turut berjuang bersama-sama kami dalam membela kebenaran. Dalam memperjuangkan keadilan. Bagi kami, ini tentu tidak sekedar soal finansial. Tapi itu menjadi dorongan semangat bahwa ada rekan-rekan kita, ada sahabat-sahabat kita yang membersamai kami di sini. Dan buat sahabat-sahabat semua yang masih ingin terus membersamai kami, sahabat bisa memberikan donasinya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan dapat mengkonfirmasinya melalui nomor WA yang ada di sini. Insya Allah, yang kami terima ini, selain bisa meringankan beban tim operasional kami, tapi kami juga menyalurkannya pada orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan hari ini. Terima kasih telah menonton!